assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Endra di channel Anom favorizer ya kali ini kita mau nostalgia dikit ya sebenarnya yang mau kita review ini bukan liquid dari ini melainkan ini deh nostalgia mod lama mechanical aku baru dapat ini sebenarnya second sih sebenarnya second ini mau tahu kalian apa ini dia jeng 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 Vigot Pro Max satu ini ini generasi sebelum Pro Max dua yang kayak gini eh langsung aja kita cek gimana fisik dari Vigot Pro Max satu let's check this out ya ini dia bentuk dari Vigot Pro Max satu ini barang yang aku dapet ini ini cukup cukup apa ya cukup bersih banget nih bersih banget nih nih ada lubang-lubang ventilasi udah-udah kayak seruling ya masih mentah banget warna oke cuman ada sedikit cowok disini untuk pinnya sendiri jadi dia udah memang bawaannya ini Vigot Pro Max ini dia eh official Vigot USA Pro Max ada logo untuk bendera Amerika nih ya main keren untuk bobotnya sendiri ini lumayan cukup enteng sih daripada yang Promec2 ini ini jauh lebih enteng daripada Promec2 ya Promec12 Elite mana duluan Elite setelah Promec2 ya nah ini generasi ini generasi pertama generasi pertama yang ini yang kedua kayak gini bentukannya udah agak lusuh baru ini ada Vigot yang Elite ini wah jauh lebih berat daripada Promec1 dan 2 kalau untuk bahannya sendiri tadi ini bahannya Alun ya tapi dia menggunakan pin konektor yang cover Oke kayaknya langsung aja kita tes seberapa gar mod Vigot Pro Max satu let's go ya itu tadi cek fisik dari Vigot Pro Max satu sekarang kayaknya langsung aja kita tes gimana keganasan dari Vigot Pro Max satu nih sebenarnya aku belum belum pernah cobain gimana power dari Vigot Pro Max satu ya soalnya yang aku punya dulu mechanical itu langsung punya Vigot Pro Max yang kedua oke langsung aja ya kali ini aku pakai RDA 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 apa ini bu Kennedy RDA juga legend RDA Kennedy langsung aja kita pasang 2000 years later untuk atomizer aku pakai RDA Kennedy ini dia udah aku wiking ya tak bersih dan untuk liquid yang kita rasain kali ini saya realis dong jadi kalau kalian yang udah pernah nonton kalian pasti tahu ini gimana kita rasa liquid ini bagi yang belum nonton sebaiknya kalian nonton dulu ya langsung kita teskan teteskan untuk koil sendiri aku pakai koil biasa cuan koil yang mekanikal kita lihat keganasannya ga yeara usul yang terjadi no ya 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 Oke, langsung aja kita tes powering dari Vigot Pro Max 1 Bismillah Gila men, ini enak banget Tapi sayang ini bocor Kita break sebentar Cari tisu Oke, kita udah balik lagi Kita lanjut lagi Gimana powernya Wow Kalau untuk power sendiri Ini mungkin karena masih pakai chopper ya Kalau pakai yang Gold atau yang silver Power pinnya, ini pasti bakal jauh lebih Lebih jauh ini powernya Dan gak tau juga, ini karena aku pakai baterai bawaan dari yang aku beli Baterainya juga second sih sebenarnya Tapi untuk baterai second dan mode second ini Ini powernya cukup oke Ketika di baterai yang full tadi udah aku charge Ini cukup mantap sih Enak sih Untuk pegangan pun gak terlalu berat Jadi, untuk kalian yang punya mechanical ini Ini rasanya kayak memang nostalgia banget sih Untuk pegangan ringan Tidak terlalu berat Power juga lumayan oke Oke, mungkin itu aja Review kali ini Kalau kalian suka Silahkan klik tombol like Kalau gak suka Dislike juga gak apa-apa Jangan lupa Subscribe dong pastinya Oke Oke Itu aja Review kali ini See you next video Bye-bye Bye-bye